Selamat menjelang tahun baru. Siap-siap, 2024 ini akan jadi tahun pemilu bukan cuma buat Indonesia, tapi juga 80 negara lainnya di dunia, yang artinya lebih dari separuh penduduk bumi. Pemilu-pemilu tahun ini katanya bakal menentukan bagaimana dunia akan berjalan di tahun-tahun selanjutnya karena ternyata negara-negara berpengaruh yang bakal memilih pemimpin. Februari nanti, lebih dari 200 juta penduduk Indonesia bakal memilih presiden baru. Tiga kandidat Capres-Cawapres akan bertarung dan yang terpilih bakal menentukan nasib Indonesia. Jangan lupa, 14 Februari pakai hak pilih dengan bijak. Setelah Indonesia, Rusia juga akan memilih presiden di bulan Maret. Presiden Vladimir Putin hampir pasti menang karena dia sudah melarang kandidat-kandidat oposisi dia yang kuat buat ikut pemilu. Dia juga melarang media asing yang kritis, tapi jumlah pemilih yang lebih rendah dari perkiraan diduga bakal bikin rugi Putin. Bukan hanya Putin, Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga bakal berusaha memperpanjang kekuasaan, padahal dia sudah berkuasa hampir 10 tahun. Sosok Modi sebenarnya masih cukup kuat, tapi belakangan beberapa kelompok menganggap dia sebagai pemecah belah karena dia menerapkan sejumlah aturan yang dianggap anti-Muslim. Satu lagi Perdana Menteri yang mungkin akan menghadapi tantangan berat adalah Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak. Partai Konservatif yang berkuasa beberapa kali kena skandal setelah menang besar di pemilu 2019 lalu. Dari 2019 sampai sekarang, partai itu bahkan sudah berganti pemimpin tiga kali. Skandal dan ketidakstabilan ini membuat sebagian warga Inggris ogah memilih partai itu. Undang-Undang Inggris sebenarnya mengizinkan pemilu diadakan paling lambat Januari 2025. Tapi Sunak bilang pemilu bakal digelar tahun 2024. Di Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa dan Partai Kongres Nasional Afrika diperkirakan menghadapi tantangan terberat tahun depan setelah 30 tahun berkuasa. Negara dengan perekonomian paling maju di Afrika ini sedang dalam masa sulit karena tingkat pengangguran dan angka kejahatannya tinggi. Afrika Selatan juga sedang mengalami krisis energi berkepanjangan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir. Partai Kongres Nasional Afrika sebenarnya masih sangat dominan, jadi mungkin mereka nggak akan kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Tapi mereka mungkin harus membentuk koalisi dengan partai lain. Bulan November, giliran Amerika Serikat yang pemilu. Pemilu AS nanti kayaknya bakal jadi semacam tayangan ulang pertarungan antara Joe Biden dan Donald Trump. Joe Biden masih mau periode kedua walaupun umur dia bakal 86 tahun di akhir masa jabatan itu. Sementara itu, Donald Trump juga mau balik lagi ke Gedung Putih. Pertarungan antara Biden dan Trump ini akan sangat penting karena hasilnya akan berpengaruh ke dukungan AS terhadap Ukraina, peran AS di Timur Tengah, dan hubungan negara itu dengan sekutu dan musuhnya. Sebelum semua pemilu tadi digelar, bulan Januari ini rakyat Taiwan akan memilih presiden baru. Wilayah yang sudah punya pemerintahan sendiri ini adalah sekutu AS. Tapi China menganggap Taiwan masih menjadi bagian dari mereka. Apakah warga Taiwan akan memilih kandidat yang mau kerjasama dengan China atau kandidat yang lebih independen? Bagaimanapun akhirnya nanti, hasil pemilu ini dianggap akan mempengaruhi kemungkinan konfrontasi antara dua kekuatan utama dunia, AS dan China. Perubahan apa yang kira-kira akan terjadi setelah tahun pemilu yang memecahkan rekor ini? Terima kasih telah menonton!